Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sejuta kisah Yang setiap hari selalu menghadirkan cerita-cerita menarik Kali ini kami akan berbagi cerita yang berjudul Ibu dibedah sesar, dokter panik tak temukan bayi di perutnya Tapi tangisan bayi terdengar, ternyata Sahabat sejuta kisah, proses kelahiran adalah perjuangan hidup mati seorang wanita Dan selalu banyak keajaiban dalam setiap prosesnya yang mengharu biru Kisah kali ini adalah tentang seorang ibu yang mengalami komplikasi dalam kehamilannya Adalah Ambrugas, seorang ibu yang sebelumnya telah memiliki tiga orang anak Bersana pasangannya Daniel Kehamilan keempatnya ternyata tak berjalan mulus sebagaimana kehamilan sebelum-belumnya Selama kehamilannya, dokter telah memperingatkan bahwa ia memiliki resiko kelahiran prematur Benar saja, pada usia kehamilan 28 minggu, air ketubanya pecah Ambrugas pun bergegas dilarikan ke rumah sakit untuk melakukan persalinan Namun bayi Ambrugas yang belum lahir sudah terinfeksi Dokter segera bersiap untuk operasi sesar darurat Ambrugas melakukan bios lokal Sehingga ia sadar ketika suasana gugup memenuhi ruangan operasi Daniel menggenggam erat tangannya dengan wajah yang bocat Ternyata tim medis pun tak kalah paniknya Mereka tak menemukan bayi di dalam perut Ambrugas yang telah terbuka Kepanikan itu melumar saat 2 menit kemudian mereka mendengar tangisan bayi Para dokter berbegas menemukan asal suara tersebut di balik selimut yang menutupi Ambrugas Dengan lega mereka menyadari apa yang telah terjadi Ambrugas telah melahirkan secara normal pada saat yang tepat ketika mereka membuat sayatan pada perutnya Ambrugas yang menjalani anestesi tak menyadari saat bayinya keluar Ia ikut panik saat mengira bayinya hilang Entah kemana dalam proses operasi Ambrugas tak kuasa menahan air matanya saat mendengar suara tangisan lirih itu Putra kecilnya Bayi itu dinamai Oli Beratnya hanya sekitar 1,3 kg saat lahir dengan kisah menegangkan yang menyertainya Saat ini Oli sudah berumur sekitar 6 bulan lebih Dan berada dalam kondisi sehat sebagaimana bayi seusianya Sahabat sejuta kisah Setiap kelahiran adalah keajaiban dengan beragam kisah yang menyertainya Demikian tugas seorang ibu tidaklah seketika usai setelah melalui proses melahirkan Sebaliknya tugas baru untuk merawat dan mendidik seorang anak hadir bersama peristiwa tersebut Maka bisa Anda bayangkan bagaimana besarnya jasa seorang ibu Semoga kita semua dikaruniai hati yang pengasih Dan mampu memahagiakan orang tua kita setelah kita beranjak dewasa Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh